Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 7 di halaman 54 di buku paket IPS untuk SMA kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Petunjuk kerja, kerjakan secara mandiri dan salin format diagram PEN. Diskusikan temuan kalian di kelas, kalian dapat menggunakan sumber lain untuk mengerjakan tugas ini. Kita baca tugasnya. Berdasarkan materi tentang jenis historiografi Indonesia, temukan perbedaan dan persamaan dari ketiga historiografi tersebut. Ada historiografi kolonial, tradisional, dan modern. Kita akan menyebutkan perbedaan dan persamaannya. Langsung saja, jawabannya sebagai berikut. Perbedaan, historiografi tradisional yaitu berisi sejarah tulisan dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam ke Senusantara dan kerajaan Islam, berpusat pada istana, raja, dan bangsawan, berpusat pada kedaerahan dan religiosentris. Kemudian yang kedua, historiografi kolonial, yaitu tulisan sejarah dari masa kolonial, Eropasentris, dan Belanda sentris. Yang ketiga, historiografi modern, yaitu rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah, Indonesia sentris, membangun nasionalisme, dan menampilkan peran rakyat. Itu perbedaannya antara tiga historiografi. Kemudian persamaannya, persamaan dari ketiga, historiografi di Indonesia, yaitu mencerminkan tentang kehidupan manusia dari waktu ke waktu dalam sudut pandang pelaku. Itu jawabannya untuk nomor satu, silakan kalian salin. Kemudian ke nomor dua, tuliskan pendapat dan alasan kalian, historiografi mana yang lebih baik? Jawabannya, menurut saya, historiografi yang lebih baik, yaitu historiografi modern, karena selalu berusaha untuk menempatkan sejarah sebagai sebuah ilmu yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui metode-metode tertentu. Itu jawabannya yang kedua, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, semoga jawabannya membantu. Jika ada jawabannya kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.